Baik kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat kita semua Alhamdulillah pagi ini kita Coba melanjutkan apa yang tertinggal yang sebelumnya Dan tentunya nanti kita Kita mulai dari surveillance Dan nanti terkait dengan epidemiologi Penyakit basis lingkungan Dan terakhir nanti bicara Bicara lingkungan bencana Nah kita lanjutkan Terkait dengan Rangkaian dari Kita bicara surveillance di kesehatan lingkungan Dan kemarin juga penugasan sudah kita lihat Dan tentu Coba kita Apa namanya Inalkan Tahapan terakhir di dalam Surveillance Atau lingkup dari skema surveillance Dari hazard Exposure dan outcome surveillance Nah hari ini Itu juga sama Sebenarnya Apa namanya Apa porsi yang akan kita jelaskan Mulai dari definisi Dan juga Tujuan Dan termasuk juga Komponen dalam outcome ini Dan apa bedanya nanti Dengan Exposure Dan termasuk juga hazard Itu menjadi kesimpulan kita Pada hari ini Terkait tiga Menjadi Domain Di dalam kita penilaian nantinya Oke Pada coba Merecol kembali Nah tentu Kita tahu bahwa Fokus ke dalam Outcome surveillance ini Itu juga disebut dengan Hasil Atau bisa juga katakan Dampak Dari suatu Proses kegiatan Yang kita pantau Mulai dari Hazardnya Bahayanya Dan juga Pajanannya Nah ada juga Katakan di beberapa Prevensi Ya bentuk hasil Dan Impact itu Bisa saja Kalau dalam Konteks epidemiologi Itu yang disebut dengan Apa namanya Disis atau Penyakitnya Nah tentu nanti Akan dilihat Kenapa Dia sebuah rangkaian Ini menjadi Tahap akhir Yang kita Pantau nantinya Tentu ini akan Membantu Apakah institusi Atau dalam hal ini Pemerintah Di dalam mengevaluasi Efektif Program yang Dijalankan nanti Tentu Akan mempengaruhi Bagaimana Skema Atau Kebijakan Yang akan Dibuat Nah karena Memang Dalam proses Yang Yang cukup Panjang Dalam pemantauan Harapannya Tentu Ini adalah Tahap akhir Yang seharusnya Bisa kita deteksi Dari awal Baik di Hazard Surveillance Maupun Juga Di Surveillance Dalam ini Surveillance Ajanan Nah yang Kedua Adalah Yang salah Satu Yang mungkin Dalam tujuannya Ini juga Dapat Kita mendeteksi Perubahan Perubahan Yang terjadi Atau yang Mungkin Terjadi Dalam Kondisi Tentu Di populasi Maupun juga Di lingkungan Nah tentu Ujungnya adalah Fungsi Surveillance Adalah Bahwa Sebagai Reliwarning Sistem Dan memungkinkan Nanti adalah Memang Keputusan Yang diambil Menjadi Keputusan Yang berbasis Data Atau Kita sebut Dengan Evident Base Nah Sebenarnya Hampir sama Kita belajar Exposure Dan termasuk Juga Apa namanya Hazard Surveillance Nah Tentu berbeda Adalah Yang tadi Saya katakan Ini fokus Ke hasilnya Atau hasil Dalam ini Outcome Atau Disisnya Mulai kita Apa namanya Identifikasi Indikator-indikator Yang sesuai Atau relevan Kumpulkan data Dan menganalisis Sampai nanti Kita juga Membuat Proses Disiminasinya Adalah Laporan Yang dibuat Secara Berkala Nah tentu Dalam hal ini Ya tadi Saya kampaikan Ya Penyakit-penyakit Yang relevan Yang berbasis Tentu lingkungan Kita sudah Sampaikan Minggu lalu Atau sebelumnya Setidak-tidaknya Ada dua Yang kita bisa Lihat Untuk penyakit Yang berbasis lingkungan Adalah Ya water bond Disisis Dan termasuk juga Water Apa namanya Vector bond Disisis Yang berbasis Vector Dan juga Berbasis Air Sebenarnya Dua Dua lagi Juga bisa ada Yang sebenarnya Relative Vector Dan termasuk Juga Pengengan Apa namanya Waterboss Dalam hal ini Nah Terkait nanti Dengan Metoding Ini juga sama Tapi yang Setidak-tidaknya Proporsi Anda Sebagai Nanti Apakah Manager Atau Dalam pengelolaan Program Dalam hal ini Tentu kita Harus memahami Bagaimana Fase ini Di mana-mana Surveillance Kan sama saja Yang Surveillance Secara umum Setidak-tidaknya Siklus Yang kita Lihat Nanti Di outcome Surveillance Ini Tadi yang Kita Coba Paparkan Mulai Dari Perencanaan Nah Dan termasuk Juga Bagaimana Data Untuk Nanti Dikumpulkan Dan termasuk Dianalisis Nah Dari proses Pelaporan Inilah Nanti Bahwa Itu Bentuk Sebuah Komunikasi Yang Dari analisis Yang kita Dapatkan Interpretasi Nah Tentu Perbedaan Antara Data Kumpulan Data Dalam Manajemen Data Dan Analisis Ini Tentu Data Lebih Fokus Kata Kuncinya Adalah Bagaimana Proses Ini Bisa Didokumentasikan Dengan Baik Nah Sedangkan Untuk Analisis Nah Analisis Ini Tentu Bagaimana Data Yang Dikumpulkan Ini Sudah Mulai Disederhanakan Itu Kuncinya Sederhanakan Ini Kita bisa Mengurutkan Kita bisa Menggunakan Parameter Statistik Nah Untuk Mendapatkan Informasi Jadi bagaimana Menyederhanakan Dari data Yang terdokumentasi Menjadi Sebuah Sebuah Informasi Nah Langkah Informasi Kita Dapatkan Di Dalam Interpretasi Nah Ini Kata Kuncinya Adalah Bagaimana Informasi Yang Kita Peroleh Itu Menjadi Sebuah Makna Nah Makna Dalam Hal Ini Adalah Tentu Ini Menjadi Clou Di Dalam Kita Menentukan Membuat Kebijakan Nantinya Sebagai Bentuk Dokumentasi Apa Namanya Apa Kebijakan Yang Berbasis Data Atau Eviden Atau Bukti Dalam hal Ini Itu Kuncinya Dari Proses Analisis Ke Interpretasi Nah Interpretasi Ini Makna Yang Didapatkan Ini Butuh Juga Logik Dan Termasuk Juga Kemampuan Kita Epidemiologi Gak Cukup Hanya Bicara Statistik Saja Yang Disini Kita Bisa Mentransformasikan Tapi Disini Untuk Mendapatkan Interpretasi Makna Yang Lebih Dalam Tentu Juga Dikatakan Bahwa Menjadi Sebuah Kunci Di Dalam Nanti Komunikasinya Bagaimana Kita Bisa Mempermudah Makna Yang Diperoleh Itu Untuk Disampaikan Kepada Kemangku Kebijakan Nah Itu Yang Sulitnya Disini Sebenarnya Nanti Dari Interpretasi Ke Komunikasi Nah Komunikasi Ini Tentu Yang Akan Menjadi Yang Mengadopsi Eviden Base Itu Menjadi Sebagai Tentu Kan Tidak Orang Yang Yang Paham Di Dalam Contek Lingkungan Sendiri Kadang-kadang Memang Sebagai Contoh Yang Mencoba Nanti Membuat Stakeholder Dalam Ini Bisa Saja Kepala Daerah Yang Mungkin Background Tidak Kesehatan Atau Background Tidak Epidemiologi Apalagi Juga Kesehatan Lingkungan Nah Dibutuhkan Kepiawaian Di dalam Bagaimana Penyampaian Komunikasi Ini Lebih mudah Untuk Diadopsi Menjadi Sebuah Kebijakan Ini Mungkin Nanti Setelah UTS Mungkin Pak Ria Kini Banyak Menyampaikan Termasuk Sederhananya Terkait Dengan Limbah Termasuk Sampah Dan Penyakit Atau Modal-modal Potensi Yang Menjadi Sumber Penyakit Nantinya Nah Yang Terakhir Adalah Sama Kayak Kita Bicara Covid Juga Setelah Kebijakan Dibuat Tentu Juga Ada Evaluasi Evaluasi Dalam hal Ini Apakah Nanti Perencanaan Surveillance Yang Kita Lakukan Itu Menjadi Bagian Apa Nanti Bisa Nanti Untuk Yang Pandemi Pada Akan Datang Yang Bisa Ini Masih Bisa Digunakan Kebijakan Yang Lama Nah Tidak Tentu Kita Tidak Bisa Bicara Kedepan Bahwa Stakeholder Tidak Bisa Kalau Kebijakan Yang Disiapkan Hanya Untuk Sifatnya Eh Hoc Nah Tentu Setidak Tidaknya Ini Pengalaman Dulu Di Dengan Gubernuran DPRD Nah Tentu Apakah Kita Mempersiapkan Di dalam Perencanaan Evaluasi Ini Bisa Saja Nanti Kita Bisa Mendeteksi Wabah Yang Baru Atau Dalam Pengendalian Atau Pengelaman Wabah Yang Baru Nanti Yang Mungkin Bisa Mirip Dengan COVID Ini Ini Masih Bisa Relevan Tentu Saya ingat Betul Waktu itu Ketika Perda Atau Pergup Yang Dibuat Itu Awalnya Memang Ada COVID-COVID Tapi Juga Berpikir Kita Jaga Panjang Kalau Hanya COVID Saja Nanti Ini Kan Gak Berlaku Pada Masa Akan Datang Kalau Dia Tidak COVID Biasanya Dibuat Dengan Kondisi Yang Bisa Kita Sesuaikan Apakah Nanti Penyakit Yang Menular Atau Yang Infeksius Yang Sama Yang Mentransmisikan Melalui Manusia Ke Manusia Ini Salah Satu Yang Jadi Pertimbangan Siklus Seperti Itu Nanti Kalau Anda Yang Bekerja Nanti Dinas Atau Juga Di Situasi Kesehatan Ingat Siklus Ini Perlu Kita Evaluasi Untuk Melakukan Deteksi Dini Di Dalam Perencanaan Outcome Surveillance Ini Contohnya Contoh Di Dalam Kita Melihat Apa Yang Nanti Kita Lihat Sebagai Outcome Surveillance Yang Ada Contoh Saja Tidak Hanya Tadi Saya Katakan Tidak Hanya Penyakit Kalau Misalnya Kita Di Tempat Kerja Misalnya Lingkungannya Kerja Bisa Bentuknya Cedera Injuri Bahasa Lainnya Bisa 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 Bicara Perlaku Seperti Apa Perubahan Perlaku Yang Diinginkan Termasuk Juga Tadi Implementasinya Bagaimana Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Yang Dibuat Tentu Contoh COVID Batasan Sosial Lain Lain Nah Ini Menjadi Manifestasi Hasil Di dalam Kita Melihat Sebagai Outcome Nah Tentu Juga Salah Satunya Disis Nah Jadi Anda Artinya Di dalam Mungkin kita Sudah Tiga Pertemuan Empat Teman Ini Anda Sudah Paham Bahwa Nah Nanti Disisi Mana Kita Memulai Dari Hazard Exposure Dan Outcome Nah Kesimpulan Dari Ini Sebagai Main Main Kursus Di dalam Surveillance Kesehatan Lingkungan Ini Nah Biasanya Makanya Bersyukur Anda Ngambil S2 Di Epic Karena Memang Yang dulu Kita melihat Hanya Surveillance Itu Hanya Bicara Outcome Saja Sedangkan Tentu Kita Belajar Di Kesehatan Lingkungan Bicara Ya Mungkin Anda Dulu Tahu Bahwa Disimpul 1 2 Sampai 5 Itu Merupakan Siklus Dari Hulu Ke Hilir Kita Bisa Lihat Nah Kesimpulan Itu Kita Bisa Lihat Dalam Pertemuan Pada Hari Ini Adalah Skema Yang Terakhir Ini Ini Dari Jurnal Bahwa Inilah Sebenarnya Kalau Bisa Kemarin Nah Ini Sangat Relevan Sekali Kita Melihat Dimana Bicara Kita Menidentifikasi Determinan Yang akan Mempengaruhi Nanti Bahaya-bahaya Yang ada Di Lingkungan Baik Bisa Lihat Ada Makanan Pad Ada Udara Kaktaristik Dan Menjadi Exposure Disini Nah Sedangkan Nanti Yang di tahap Akhir Itu Yang terdiskatakan Inilah Nanti Bagaimana Kita Memonitor Outcome Atau Dalam hal Ini Adalah Disis Ini Sangat Sederhana Dan Nanti Karena Di dalam Penugasan Yang sudah Anda Presentasikan Itu Nah Jelas Bahwa Apa Artinya Bukan Kita Merekayasa Tapi Adalah Apa Nanti Intervensi Sebagai Bentuk Pengendalian Ketika Kita Sudah Memetakan Dari Apa Sistem Yang ada Di dalam Surveillance Ini Nah Itu Menjadi Kunci Di dalam Dan Nanti Bisa Menilai Melihat Siklus Kerangka Apa Namanya Konsep Atau Nanti Framework Yang kita Bisa Lihat Di dalam Surveillance Secara Kompleensif Nah Di sisi Lain Apa Ini Mungkin Jadi Catatan Bagi Anda Nah Kalau Kita Membuat Sama Kalau Kita Bicara Metodologi Nanti Dalam Surveillance Nah Ini Menjadi Memperkuat Anda Nanti Menarik Yang Namanya Kausalitas Dalam Hal Ini Itu Bicara Kita Hubungan Sebab Akibat Nah Kausal Kausal Pathway Itulah Yang Kita Harus Pak Dio Sering Betul Menyampaikan Di Metodologi Penelitian Kita Bicara Apa Namanya Jejaring Penyebab Yang Kita Disebut Dengan Web Of Position Tersebut Dengan Jejaring Penyebab Antara Satu Determinan Kedeterminan Yang Lain Dan Itu Yang Membangun Yang Namanya Kausal Web Atau Web Opposition Itu Membangun Partway Dari Bagaimana Anda Nanti Menterjemahkan Atau Bisa Dikatakan Melakukan Inferensial Mengeneralisasi Bahwa Ini Hubungan Sebab Akibat Dari Sebuah Pajanan Sampai Ke Outcome Nah Itulah Membedakan Anda Nanti Khusus Di Peminatan Pelingkungan Ini Anda Lebih Kuat Di Dalam Metodologi Baik Di Dalam Surveillance Penelitian Dan Nanti Studi Yang Dilakukan Nah Yang Terakhir Untuk Surveillance Apa Kuliah Ini Nah Ini Sebagai Kritikal Dalam Tiga Yang Kita Bahas Sebelumnya Itu Sebelum Itu Salah Satu Juga Yang Perlu Kita Sampaikan Adalah Jadi Ada Di Dalam Jurnal Menyampaikan Kita Harus Melakukan Bagaimana Telah Rencana Yang Kita Buat Itu Artinya Intinya Mereview Mulai Dari Perencanaan Sampai Nanti Implementasi Dalam Komunikasi Ini sudah Jelaskan Sebelumnya Ini Sebelum Tadi Yang Siklus Tadi Ini sudah Jelaskan Satu-satu Nah Kesimpulan Kita Adalah Ini Yang Saya Sampaikan Ini Slide Saya Yang Terakhir Ini Jadi Sebagai Kritikal Nanti Nah Ini Yang Bisa Anda Menjadikan Sebagai Apa ya Template Di Dalam Menilai Nanti Kritikal Environmental Health Suffelance Ini Nah Misalnya Kalau bicara Hazard Apa Apa Menyebab Jadi Ada Kritikal Masing-masing Ini Kalau kita Bicara Hazard Ini Kita Bisa Lihat Linkagenya What is Causing The Disease Where is It In The Environment Nantinya Apa Bicara Apa Dan Dimananya Apa Menjadi Penyebab Penyakit Ini Kalau kita Ujungnya Bicara Outcome Dan Dimana Ada Di Lingkungan Nah Yang Menjadi Menarik Di Hazard Kita Lihat Is There Sufficient Outcome Or Hazard Data Apakah Dari Hazard Ini Cukup Untuk Kita Menimbulkan Penyakit Misalnya Nah Bagaimana Data Bahaya Yang Ada Nah Di Sisi Exposure Anda Ingat Di Sisi Exposure Pasti Sudah Bicara Host Itu Kuncinya Kemarin Ini Kesimpulan Semuanya Nah Kenapa Exposure Ini Bicara Host Tentu Ini Bicara Konstribusi Hazard Yang Sudah Apa Namanya Inside In The Body Sudah Masuk Kedalam Tubuh Nah Pertanyaannya Where Are People Being Exposed Artinya Dimana Masyarakat Terdalam Hal ini Populasi Yang Berisiko Terpajan Dan Seberapa Besar Pajanan Itu Masuk Menjadi Sebuah Apa Namanya Agent Di Dalam Hal ini Nanti Setelah Lebaran Kita Belajar Nanti Disassessment Ini Nah Untuk Di Dalam Exposure Dan Berapa Kakejadian Yang Diterima Dan Dinilai Itu Seluruhnya Ini Ada Terkaitan Makanya Tadi Pada Sampaikan Ini Sebuah Linkage Terhadap Nanti Outcome Apa Disis Exis In The Environment Dan Apakah Menjadi Bentuk Penyakit Atau Hasil Di Dalam Kontaminan Yang Ada Di Lingkungan Terhadap Populasi Atau Manusia Sendiri Oke Oke Nah Gimana Duri Siapa Deski Bunel Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Nah Tentu Kalau Tidak Nanti Kita Masuk Ke Materi Yang Kedua Untuk Mata Kuliah Lebih Mungkin Penyakit Di Basis Lingkungan Oke Silahkan Terima kasih Waktu Kalau Ada Pertanyaan